Pemirsa terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akhirnya saling bersaksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bergiliran berperan sebagai saksi mahkota, ketiganya saling membatah. Berperan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal mengaku tidak melihat Ferdi Sambo menembak Yosua. Pas saya lihat posisi Bapak sudah menembak arah dinding, ke arah tangga yang mulia, dinding tangga itu. Terus beberapa kali saya enggak terlalu ingat yang mulia, terus sempat jongkok arah Yosua. Jadi saudara tidak melihat, tidak melihat si FS itu mengarahkan tembakannya ke korban. Saya tidak melihat itu yang mulia. Majelis Haki meminta Ricky Rizal tidak mengorbankan keluarga demi melindungi Ferdi Sambo. Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu enggak masuk di akal semua. CCTV teman, jelas bukti CCTV. Cobalah kamu ingat anak istri itu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Merespon kesaksian Ricky Rizal yang mengaku tidak melihat Ferdi Sambo menembak Yosua, terdakwa Eliezer memastikan Ricky Rizal berbohong. Selain mencurigai kebohongan saksi Ricky Rizal, Majelis Hakim juga menilai kesaksian kuat ma'ruf, bohong. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu enggak jauh. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihatkan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu ya, mulia. Nah, terus bagaimana kalau Pak Sambo nembak? Mungkin, kan saya sudah ketutupan tinggal melihat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Hasil tes kebohongan juga menyebutkan kuat ma'ruf berbohong. Saudara saksi pernah diperiksa? Lay detektor? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya melihat tembak Verdi Sambo tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Di benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Kuat ma'ruf mengaku di perintah Verdi Sambo untuk mengikuti skenario dan berbohong ketika diperiksa Profos Polri. Pak, kamu tadi cerita apa Bapak Ciprisah? Saya baru ceritain di Magelang, Pak. Tapi baru separoh. Kata Pak Sambo. Oh gitu? Udah gak usah, Pak. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya abis nutup-nutup pintu, Pak. Abis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah. Kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu gak tau ada suara tembakan di bawah. Oh, jelas ya. Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya. Ya, Pak. Udah, saya udah. Dan itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan. Sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah, ya kan. Kau jujur kali ini baru yang aku percaya di sini. Sejumlah kesaksian kuat ma'ruf pun dibantah terdakwa Richard Eliezer. Untuk keterangan dari pemkuat. Sama saja ya, Yang Mulia. Masih banyak. Yang tidak sesuai juga, Yang Mulia. Apa yang tidak sesuai? Pertama untuk waktu di Magelang. Jadi di lantai dua itu kan tadi dia tidak menyampaikan bahwa saya sempat menanyakan ke dia. Padahal pada kenyataannya kan saya menanyakan ke dia. Oh, ada apa? Dan dia menyampaikan ke saya, sudah kamu tidak usah tahu dulu. Baru dia mengajak saya turun. Begitu, Yang Mulia. Lalu, untuk di Duran 3, Yang Mulia. Di Duran 3, di TKP. Dengan jarak sedekat itu juga, Yang Mulia. Sangat tidak mungkin untuk tidak melihat. Tidak bisa membedakan antara sarung tangan dan masker itu sangat tidak mungkin. Nanti majelisnya terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Sekalipun kerap ditangkal, Keadilan tidak dapat disangkal. Dan hukuman pun haruslah setimpal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.